Halo Patusius, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan yaitu lebih baik pakai cartridge atau pakai converter nih, seperti ini. Nah, bagi yang baru pertama kali menyimak video saya dan belum tahu bedanya cartridge atau converter, saya akan coba jelaskan secara singkat. Cartridge itu adalah tabung tinta yang pas kita beli, sudah termasuk tintanya seperti ini. Jadi dia ada tinta dan ada segelnya. Ini datang dari publik seperti ini. Kalau converter adalah yang seperti ini. Jadi kita beli tabung tintanya tanpa ada tintanya dan tidak ada penutupnya ya. Lalu ada mekanisme menghisap tintanya. Ini yang tipe piston, jadi kita putar seperti ini. Lalu kita putar balik dan dia menghisap tinta. Kalau yang belum jelas tentang pengisian tinta, itu bisa dicek di video saya di atas sini. Nah, sebetulnya nggak ada yang salah atau benar memakai cartridge atau memakai converter. Tapi memang ada perbedaan-perbedaan sedikit, terutama di kapasitas tinta. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau yang cartridge seperti ini, ini tuh satu tabung, ini kan full ya, bisa dipakai. Ini saya kebetulan ada contoh yang sudah kosong. Nah, ini satu ini tuh bisa diisi tinta. Sedangkan kalau yang converter, ukurannya sebetulnya sama, tapi setengah dari bagian ini, itu adalah mekanisme pengisian tintanya. Jadi nggak bisa diisi tinta. Yang bisa diisi tinta itu yang bagian transparan aja nih, yang setengahnya lagi. Berhubung dia butuh ruang untuk mekanisme ini, jadi kapasitas tintanya itu sekitar 40-50%. Ini mungkin akan sangat membatasi fungsinya. Kalau fontan pennya kecil, seperti Kaweco ini. Nah, ini fontan pennya aja cuma berapa ini? Paling 10 cm. Dia ini kecil sekali. Setengahnya itu sudah dipakai untuk si bagian pengisian tinta ini, mekanismenya. Dibandingkan nih, saya punya Kaweco yang cartridge. Bisa dibandingkan di sini. Nah, kapasitas tintanya tuh beda. Lumayan beda jauh. Ini kalau kita cabut, bisa jelas, lihat kapasitasnya berbeda. Nah, tergantung, memang apakah ada kebutuhan untuk memakai tinta yang banyak, mungkin karena nulisnya banyak dan nggak mau sering-sering ngisi ulang tinta, ini bisa pakai cartridge karena ukurannya besar. Nah, kembali ke tipe cartridge yang lebih besar supaya jelas juga di layar. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih cartridge. Karena kapasitasnya, lalu juga karena saya sering sekali dapat cartridge gratisan, terutama kalau kita beli fountain pen pilot ya, itu biasanya beli satu fountain pen pilot lalu datang dengan satu cartridge. Nah, ini lama-lama saya dapat banyak cartridge saya. Saya pikir daripada jadi sampah, dibuang begitu aja, saya bisa pakai cartridge ini berulang-ulang. Nah, caranya gimana? Kan nggak ada mekanisme pengisian tintanya nih, seperti ini. Ini bisa pakai pipet. Jadi, kita bawa tinta yang dibotol yang sudah kita punya seperti ini. Lalu kita masukkan tintanya ke dalam pipet, lalu kita teteskan ke dalam cartridge yang sudah kosong, seperti ini. Nah, kita isi tintanya sampai, ya tergantung, nggak perlu sampai penuh-penuh banget lah. Tapi sudah isi tintanya, ya kita bisa gunakan. Tapi ketika ada tintanya, jangan dituang seperti ini ya, karena tintanya akan bocor keluar langsung, karena segelnya sudah terbuka. Ini harus ditahan seperti ini posisinya, lalu kita colok seperti ini. Nah, dengan itu tintanya bisa memakai tinta yang kita punya sendiri, tanpa pakai tinta standar pabrikan yang biasanya cuma warnanya biru, merah, hitam. Kenapa juga saya suka pakai cartridge yang diisi ulang? Itu karena saya orangnya nggak suka ngelihat nip yang belepotan tinta. Nah, kalau pakai converter ini, cara ngisinya kan biasanya kita colokkan converter yang kosong, lalu kita celup ke dalam botol tinta. Terus kita isi ya, kita hisap tintanya. Nah, sesudah dicelup ke botol tinta, itu biasanya mukanya nipnya ini bakal belepotan. Nah, ini saya tipe orang yang nggak betah terlihat bercak-bercak tinta di nip. Saya pengen nip saya tuh mengkilat. Nah, seperti ini nih. Ulus. Mengkilat. Nah, kalau saya pakai converter, itu kalau ngisinya begitu kan kotor terus. Jadi, ngisi converter-nya pun pakai pipet ini atau jarum suntik kalau punya jarum suntik ya. Saya isi, lalu saya seolah-olah ya nggak ada bedanya sama mengisi cartridge. Saya tetap netesin tintanya ke dalam sini. Jadi, nggak ada gunanya nih. bagian mekanismenya ini saya nggak pernah pakai. Jadi, Mubazir nih. Udah beli terpisah sekitar 50 ribu. Lalu, saya nggak pakai fungsi mekanismenya ini. Jadi, saya pikir udahlah pakai aja cartridge yang ini. Tuh, nggak ada bedanya. Tuh, intinya sebetulnya ini adalah tabung tinta. Yang penting itu aman, tidak bocor. Lalu, ya bisa saya pakai menulis. Nggak ada bedanya. Nah, kalau dibuat nulis tuh sensasi menulisnya apakah, oh, converter itu lebih enak nulisnya. Oh, cartridge itu lebih nggak enak. Nggak. Fungsinya cuma menyimpan tinta. Pastikan tabung tinta ini tidak bocor. Udah, gitu aja. Nah, lalu mungkin pertanyaan juga yang pernah ditanyakan adalah kalau saya pakai cartridge yang dipakai berulang-ulang ini bisa tahan berapa lama? Ini saya sudah pakai sekitar 3 tahun lah. Itu nggak pernah ada kejadian dia bocor sih. Jadi, aman. Bisa dipakai bertahun-tahun. Lalu, gimana kalau saya sudah terlanjur beli converter? Ya, nggak apa-apa juga karena memang seharusnya ngisinya tuh pakai converter. Jadi, itu cuma pilihan pribadi aja. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Kalaupun ada pertanyaan atau ada komentar dan saran lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan coba jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.